Yo what's up guys, balik lagi di channel gue di MLD Kamal guys ya Oke guys dan di video kali ini guys gue bakalan memberikan kalian 10 tips and trick cara menjadi pro player di game Brawl Stars ini guys ya Tapi guys sebelum kita mulai disini jangan lupa untuk dukung channel MLD Kamal Dengan cara klik tombol like dan subscribe di bawah guys ya Dan kalau kalian tak suka dengan channel ini jangan lupa untuk klik tombol lonceng di samping tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel MLD Kamal guys ya Jadi ya langsung saja kita mulai disini guys ya Oke guys jadi ya sama seperti judul ini disini gue bakalan memberikan kalian 10 tips and trick Cara menjadi pro player di game Brawl Stars ini ya Tapi sebelum itu gue mau katakan kepada kalian para subscriber MLD Kamal Bahwa ya benar sekali bahwa di channel MLD Kamal pernah mencapai angka 200 subscriber guys ya Tapi ini tiba-tiba turun ya sampai angka 100 lebih Jadi sekarang tinggal segitulah ya Jadi langsung saja kita ke topik utamanya disini guys ya Yaitu tips and trick Brawl Stars Langsung saja kita ke tips and trick yang pertama disini guys ya Oke jadi tips and trick yang pertama disini adalah Trick menganalisis disini guys ya Di trick yang menganalisis kali ini guys Kalian diharuskan untuk menganalisis setiap arena yang bakalan kalian mainkan Sebelum kalian memainkan di map tersebut guys ya Di trick yang pertama disini kalian harus bisa menganalisis dengan baik setiap arena ya Yang bakalan kalian mainkan dan ini juga bisa menunjang keproan kalian dalam bermain game Brawl Stars ini ya Jadi disini kalian harus bisa menganalisis setiap arena dan menentukan brawler yang tepat untuk memainkannya di arena tersebut guys ya Dan apabila kalian memilih brawler yang salah gitu guys ya Secara otomatis itu bisa jadi menjadi kesalahan yang fatal bagi tim kalian Agar tim kalian mengalami yang namanya itu kekalahan guys ya Oke jadi langsung saja kita ke tips and trick yang kedua kita disini guys ya Dan trick kedua kita disini adalah trick menghindar guys ya Oke jadi trick menghindar ini juga gak kalah penting dari trick-trick sebelumnya guys ya Soalnya di trick ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk kalian kuasai guys ya Soalnya di trick ini diharuskan bagi kalian untuk menghindari setiap serangan yang ditujukan kepada kalian selama permainan game sedang berlangsung guys ya Dan di trick ini kalian juga harus bisa memprediksi setiap serangan yang diberikan oleh musuh kalian agar HP kalian tidak berkurang gitu guys ya Dan kalian juga harus mengataui tipe-tipe serangan brawler dari game ini guys ya Agar kalian bisa mengetahui ya serangannya kayak gimana gitu seperti Jesse gitu guys ya Kalau kena tim lain itu ya bisa mantul ke temen-temennya gitu guys ya Jadi seperti itulah Dan langsung saja kita ke trick yang ketiga disini guys ya Dan di trick ketiga disini adalah trick membidik guys ya Di trick membidik disini juga gak kalah penting di game Brawl Stars ini ya Sama seperti trick menghindar disini kalian juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menguasai trick ini guys ya Soalnya disini kalian diharuskan untuk bisa membidik sasaran kalian dengan baik dan benar guys ya Sedangkan gue aja belum bisa benar banget gitu ya Dan di trick ketiga disini kalian harus bisa selalu mengarahkan tembakan kalian agar selalu tepat sasaran guys ya Karena apabila tembakan kalian gak tepat sasaran gitu ya Secara otomatis peluru kalian bakalan terbuang sia-sia atau emo kalian bakalan terbuang sia-sia gitu guys ya Dan hal kecil seperti peluru aja di game Brawl Stars ini dapat menunjang untuk keberhasilan kemenangan kalian gitu guys ya Dan kalau kalian terlalu banyak membuang peluru kalian bisa saja gampang untuk di defense oleh musuh kalian ya Yang telah memperhitungkan emo kalian guys ya Atau selawan tuh udah tau guys ya bahwa peluru kalian udah habis jadi dia gak takut buat ngeras kalian gitu guys ya Dan satu lagi saran dari gue kalian harus bisa mempertimbangkan gerak dari lawan kalian gitu guys ya Agar kalian bisa menebak arahnya kemana gitu ya Jadi kalian gampang untuk menembaknya gitu guys ya Oke jadi langsung saja kita ke tips and trick yang keempat disini guys ya Dan di tips and trick yang keempat disini adalah trik merigen guys ya Di trik merigen ini juga gak kalah penting di game Brawl Stars ini guys ya Malahan ini adalah trik yang sangat-sangat diperlukan bagi kalian para pemain Brawl Stars guys ya Karena kalau kalian gak tau cara merigen ya Gimana kalian ingin bertahan gitu ya pada saat kalian bermain ini ya Aduh Atau kalian terlalu banyak terkena damage dari musuh kalian gitu guys ya Dan dipastikan hanya satu kali serangan saja kalian akan mati Jadi trik merigen ini sangat penting di situasi seperti itu guys ya Atau lebih singkatnya untuk memulihkan health point kalian agar penuh lagi gitu ya Dan pada saat kalian melakukan regen Kalian tidak bisa menembak ataupun terkena serangan dari lawan kalian gitu guys ya Kalau kalian masih nembak-nembak gitu ya Dan terkena damage dari musuh Trik merigen ini bakalan sia-sia gitu guys ya Jadi gitu ini Oke So langsung saja kita ke tips and trick yang kelima kita disini guys ya Dan tips and trick yang kelima adalah trik penempatan posisi guys ya Trik penempatan posisi ini adalah dimana trik posisi ini tergantung dengan brawler apa yang kalian pakai guys ya Selama permainan serang berlangsung gitu ya Trik posisi yang selalu digunakan oleh para pro player di game roxal saat ini Yaitu menggunakan sistem 1 vs 1 gitu guys ya Jadi ceritanya mereka seperti bayuan gitu ya Tapi mereka juga bantu temen yang lain gitu Dan rollnya itu biasanya terdiri dari 1 orang di map sebelah kanan 1 orang di sebelah kiri dan 1 orang di tengah gitu guys ya Untuk mode map seperti game grave Player yang di tengah itu biasanya adalah jam scary gitu ya Player yang bertugas untuk mengambil permata Dan untuk memudahkan kalian untuk bermain Harus didukung dengan brawler yang tepat ya guys ya Biasanya yang bertugas untuk mendefense lawannya itu para tanker gitu ya Seperti Bull, El Primo, Daryl, dan Ember gitu ya Dan untuk jam scary disini biasanya ada Poco, Cam, Byron dan juga lebih mantap lagi kalau pakai Edgar ya guys ya Menurut gue sih gitu ya Dan satu lagi saran dari gue ya guys Jangan sering main bareng random gitu ya guys ya Lebih baik kalian cari temen buat mabar bareng kalian gitu ya Jadi kalian bisa kombinasiin brawler kalian agar tambah cucok gitu ya Pada saat permainan sedang berlangsung guys ya Jadi ya tips and trick yang kelima sudah berakhir Jadi langsung saja kita ke tips and trick yang keenam disini ya Dan tips and trick ke enam disini adalah trick menentukan musuh guys ya Di trick menentukan musuh ini mengharuskan kalian untuk menentukan lawan kalian pada saat game sedang berlangsung guys ya Penentuan musuh ini tergantung dari brawler apa yang kalian gunakan guys ya Misalnya kalian menggunakan brawler tanker seperti El Primo Jadi kalian harus mencari lawan dari tim musuh kalian yang tidak bisa menandingi damage dari El Primo guys ya Seperti yang kita tahu damage dari El Primo ini bukan main ini ya Dalam jarak serangannya saja damagenya bisa sampai 2352 aja ya Dan itu pun kecepatan reload dari El Primo juga sangat cepat guys ya Jadi sangat sulit bagi kita untuk menjauh dari El Primo ini ya Oke dan intinya disini adalah Kita harus mencari musuh yang tidak bisa menandingi damage kita ini ya Tapi kalian juga bisa membunuh Bull, mengkill Bull atau Selly Yang nyawanya tinggal dikit gitu guys ya Agar bisa mempercepat progress kemenangan kalian di game Brawl Stars ini guys ya Oke jadi langsung saja kita ke tips and trick selanjutnya ini ya Dan trick selanjutnya adalah trick menguasai brawler guys ya Di trick menguasai brawler ini kalian harus bisa menguasai semua brawler yang kalian miliki dengan baik Dan kalian juga harus bisa mengendalikan kekuatan dari brawler kalian ya Agar gak terbongsiasi ya gitu ya Baik itu emo dari brawler yang kalian gunakan Super dan juga gadgetnya gitu ya Dan untuk menguasai trick ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk kalian kuasai guys ya Karena kalian harus bisa lancar dalam menggunakan setiap brawler yang kalian gunakan gitu ya Misalnya kalian bermain di mode bola jagoan gitu ya Dan kalian menggunakan brawler dynamite Kemudian kalian nembak-nembak gitu ya Nembak-nembak gak jelas gitu ya Gimana kalian mau jago gitu guys ya Dan tips dari gue adalah selalu belajar dari kesalahan ini ya Karena gak ada kesuksesan sebelum kesalahan guys ya Jadi langsung aja kita ke tips and trick yang selanjutnya ini ya Di tips and trick selanjutnya adalah trick menguasai teman ini ya Di trick ini kalian diharuskan untuk melindungi teman kalian yang sedang sekarat guys ya Agar tidak mati gitu ya Dan brawler yang sering digunakan untuk meng-cover teman adalah Mita, Jesse, Pam, Dibi dan yang terbaru itu adalah Colonel Raph gitu ya Karena dia ada gadgetnya yang bisa menumbuhin tembok-tembok gitu ya Atau bisa juga digantikan oleh brawler tanker lainnya gitu ya Dan di trick ini kalian juga harus bisa men-defense lawan kalian yang akan mengeras kalian gitu ya Dan bagi brawler yang punya anak buah bawaan itu ya Akan membuat kalian lebih mudah untuk men-defense mundur lawan kalian gitu guys ya Dan untuk menguasai trick meng-cover ini cukup mudah Tergantung dari brawler apa yang kalian gunakan guys ya Tapi kalian harus tetap melakukan yang namanya itu latihan Dengan latihan akan membuat kalian lebih baik pada saat permainan nanti guys ya Jadi pada saat kalian bermain kan kalian sudah terlatih gitu ya Jadi sudah gampang gitu ya untuk melakukan trick-trick dari MLB Kamal ini ya So guys jadi langsung saja kita ke tips and trick selanjutnya disini ya Di trick selanjutnya adalah trick skill yang baik guys ya Di trick ini mengharuskan kalian untuk mempunyai skill yang baik pada saat game sedang berlangsung gitu ya Dan di trick skill ini terserah kalian ya guys ya Ingin mempelajarinya atau tidak ya Karena untuk menguasainya juga lumayan rumit ini ya Dan tergantung dari bisanya kalian untuk mengasah skill kalian atau tidak ini ya Dan untuk mempelajarinya dengan baik Gue saranin kalian buat nonton video gameplaynya Bang Stormy ya Atau Tomb Raul Star gitu ya Dan kalau mau lebih baik lagi itu ada Ashbrow Star gitu ya Karena dengan belajar dari senior membuat kita ikutan jago gitu guys ya Mainnya Dan brawler yang biasanya bagus untuk mengasah skill kalian Dan itu ada Mortis, Colt, Sally dan masih banyak lagi guys ya Yang gak bisa gue sebutin satu persatu gitu ya Soalnya nanti durasinya tambah lama gitu guys ya Oke Jadi nasihat dari gue adalah hal yang paling penting Yang harus dimiliki dari diri seorang gamer bukanlah skill guys ya Tapi solidaritas dan kerjasama yang tinggi ini ya Dan bagi seorang pro gamer pun pasti punya kelemahan guys ya Jadi jangan selalu lihat ke atas ini ya Tapi lihatlah kelemahan dirimu sendiri gitu ya Lalu berusaha untuk jadi yang terbaik Dan sebenarnya itu skill bermain setiap orang itu berbeda-beda guys ya Banyak orang yang khawatir soal itu Padahal hal tersebut itu sama sekali gak penting gitu guys ya Jadi cukup kalian tetap latih skill kalian untuk menjadi lebih baik guys ya Jadi ya langsung saja kita ke tips and trick yang terakhir disini guys ya Dan di tips and trick terakhir ini sangat berhubungan dengan semua trik-trik yang telah gue jelasin tadi guys ya Dan di trik ke sepuluh ini adalah trik membaca doa disini guys ya Mengapa gue pilih membaca doa karena apapun tindakan kita selama itu tidak kesalah guys ya Akan tetap berjalan dengan baik ya Yang seperti kalian ketahui game Roadsters ini bukanlah game yang menyesatkan gitu guys ya Bukan game judi dan juga gak ada seksi-seksinya gitu guys ya Dan selama itu masih baik ya Jadi gak apa-apa gitu guys ya Gue aja baca bismillah dulu gitu ya baru main gitu guys ya Dan menang kalah itu gue serain semua kepada yang kuasa gitu ya Dan terkadang gitu kita gak ikhlas gitu ya pada saat kita kalah gitu ya Karena kalau kita main game itu kan ada sukacitanya gitu ya Dan ada filosofinya masing-masing gitu guys ya Oke jadi ya video gue hanya sampai disini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Jadi ya sampai jumpa dan salam kamal Sampai jumpa dan salam kamal